Halo Assalamualaikum, kembali lagi dengan servis AC Bekasi pada kesempatan video kali ini saya ingin sedikit mereview unit AC merk GRI kapasitasnya 2 pk jadi disini saya sedang memasang unit AC GRI kapasitasnya 2 pk dan disini ada sebagian yang berbeda ya dari AC GRI 2 pk ini kalau sekilas kita lihat dari fisiknya sama ya bodinya panjang 2 pk untuk bodi indoornya ini untuk bodi outdoornya nah ini ya ini modelnya GWC 18 F5 S segaris miring Oh tegangan 220-2240 kapasitasnya 18.000 BTU ya dari Afrikanya R32 untuk negara pembuat Cina terus tanggal produksinya itu 2020 bulan 12 ini kalau dari segi bodinya itu kecil ya ini seperti GRI yang 1 pk bodinya hampir sama segini juga ini untuk kardusnya nah ini penempatan unit indornya disini dia pipanya langsung ke belakang ya kalau kita beli ya sih ini itu yang setengah pk yang 1 pk yang 2 pk dia dapat aksesoris ya aksesoris ini nih nah ini ya ini fungsinya agar agar kita enggak enggak nempel-nempel semisal bekas bobokan jadi tutup di cukup ditutup pakai ini udah rapih ya nah disini yang yang saya apa namanya eh bestau ya bedanya dengan dua pk yang lain disini pada instalasi pipanya atau pada matnya dratnya ya Nah disini dia menggunakan pipa ukurannya itu seperempat kali tiga perlapan seperempat tiga perlapan ini berarti yang biasa kita gunakan untuk memasang unit AC 1 pk ya jadi pipanya sama pipa yang digunakan AC 1 pk setengah pk itu sama dengan gri yang 2 pk ini dan kemarin itu hampir si ibu ini kan belinya beli unitnya aja beli pipanya itu hampir yang kapasitas 2 pk yang seperempat setengah itu setelah dia browsing-prowsing di mana namanya di deskripsi deskripsifnya gri itu atau nggak taunya pipanya itu menggunakan yang seperempat tiga perlapan berarti sama dengan satu pk itu nah untuk lebih tepatnya lagi di unit outdoor ini nah di sini ya nih Hai ini pipa ini seperempat ini tiga perlapan ya jadi drat ini sama dengan dratnya satu pk atau setengah pk itu cuman kayaknya kalau yang non-inverter itu pipanya seperempat setengah ada kalau enggak salah ya karena ini mungkin inverter tiap pipanya menggunakan yang seperempat tiga perlapan terus untuk dari kondensornya dia tertutup ya dia tertutup begini nah ini kondisornya ya kondisornya tembaga nanti kita sepil untuk tidurnya oke kita akan review bagian dalamnya tidur ya kemarin itu di grup itu ada ada yang apa bertanya aku nggak ada filternya gitu ya ya ntar kita review dulu untuk modelnya ini untuk tipenya tipe ulit dalamnya itu Gwc18 F5S Gwc1 oke nih nah ini ini saringan atau yang biasa kita sebut filter ya di sini dia letaknya bukan di depan sini tapi di atas di atas ini nih nah nih dia letaknya di sini dan ini kayaknya apa penyirpannya cukup bagus karena ini eh rapet banget ya tapi udaranya cepet ini ya cepet pelan karena rapet jadi kalau kotor sedikit anginnya pelan nah untuk ini ini sih ini filter ya ini filter kan ini filter itu saringan udara sama sih nah kalau ini ini tempatnya di sini nah satu nih ini filter ini saringan udara ya sebetulnya sama sih nah sekarang kita tinggal bungkus pipanya ya nanti kita konek unit otornya nanti untuk kotornya itu di sini penempatannya di bawah seperti ini kita persih dulu nanti buat penempatan otor nah ini pipanya ya dia nebelnya seperempat kali tiga perlapan ini juga ada nih seperempat tiga perlapan jadi sebelum beli unit AC ini yang inverter ya itu udah dipastikan kalau memang dia menggunakan pipa yang kapasitasnya seperempat tiga perlapan atau yang biasa digunakan pada AC satu PK ya oke tinggal kita pasang outdoor kita udah siapkan karet di sini nah ini karet ini kalau bawahnya sih nggak ada tapi kita kasih aja saya punya stok karet nanti nggak di bracket dia tupangnya di bawah kasih tatakan karet oke sekarang tinggal kita review remote-nya remote-nya dimana hai 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 dia sekarang ada tatakannya nih ini posisinya kayak punya daikin punya nih Oh iya dia begini sekarang ini untuk remote-nya remote-nya sih enggak cukup beda ya sama sih Hai ini buat Hai luatnya ya luatnya kalau disap itu Eko kalau di daikin itu luat kalau dekri itu dalam bangnya P begini Hai ini untuk menurunkan daya 50% lebih hemat Hai itu hemis sama ya di gini hai 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 sekarang udah ada dudukannya nih dudukannya rubah sebelumnya juga ada cuman modelnya enggak begini sekarang modelnya begini Enggak tahu kenapa ini sekarang berubah jadi kecil dudukannya hehehe tapi lebih simpel sih manteplah kriya Oke nanti kita lanjut setelah lagi ini swingnya apa swingnya nutup baru kita Nyalakan Oh jadi dia swingnya ada dua ya ada dua nih nih sama ini kalau mau ngelepas tutup covernya swing ini di lepas dulu yang bawah itu hai 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 belum nyala nah nutupan hai hai oke Hai tinggal kita Nyalakan on off hai 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 tinggal kita pasang swing apa filternya filter apa ngelepas berinya nih wah anginnya mantap ini di kita lihat di sebelah kanan ya jadi ini tempatnya di sini nih hai 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 oke satu pesan ngelepasan hai 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 Oke, jadi untuk filter yang biasa dibersihkan itu ya, yang biasa di depan itu, posisi di belakang di atas. Jadi di depan itu nggak ada apa-apa, cuma ini doang. Oke, mungkin cukup sekian aja video yang saya bagikan. Dan jika teman-teman ingin membeli unitase 2PK yang inverter ya, dibaca dulu untuk deskripsinya. Biasanya kan ada keterangannya ini, menggunakan pipa sekian, kabel sekian gitu kan. Jadi agar nggak salah beli ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video saya. Selamat beraktifitas, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.